Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, juda Leo Sun Moon and Rising untuk reading dari tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke. Oke, Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 tongkat, terus The Empress, The Emperor, The High Priestess, 4 coin, 2 pedang, 3 coin, dan terakhir The Tower. Dan tema utamamu, The Lovers. Oke. Terus at the bottom of deck ada kartu The Star. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius disini. Ya. Oke. Kartu The Star melambangkan ini sebuah harapan baru, perasaan optimis. Jadi ceritanya, Leo, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi punya harapan baru nih. Tiba-tiba kalian itu lagi punya harapan baru yang ingin kamu kejar minggu ini. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, harapan untuk mengejar seseorang. Ya. Harapan untuk memperbaiki masalah, dan lain-lain. Jadi, hatimu itu lagi punya harapan. Dan kalian itu lagi optimis banget ketika ingin mengejar harapan tersebut dalam minggu ini. Ya. Dan lihat bawahnya ada kartu Death. Yang melambangkan sebuah perubahan. Jadi artinya minggu ini kalian itu lagi punya harapan untuk melakukan perubahan. Perubahan mengenai sesuatu hal ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin kalian itu lagi ingin mengubah ya. Mengubah caramu mencari uang. Mengubah cara ketika ingin menyelesaikan pekerjaan. Mengubah caramu ketika mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi ada perubahan penting yang akan kamu lakukan untuk minggu ini untuk memenuhi sebuah harapan. Ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Terus, di bawahnya ada kartu King of Cups, dan 6 pedang. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen air, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya. Oke. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kalian itu lagi tenang banget loh. Leo, dengan kombinasi kedua kartu ini. Kedua kartu ini sama-sama melambangkan orang yang mampu berpikir dan bersikap dengan sangat tenang. Tenang sekali ketika menghadapi situasi seperti apapun. Jadi kalian itu lagi tenang banget ya. Menggunakan ketenangan pikiran akhir-akhir ini ketika ingin menilai sebuah situasi ataupun ketika ingin menyelesaikan masalah. Jadi pikiranmu itu lumayan tenang, Leo. Ya. Ada kartu King of Cups. Jadi mampu berpikir dengan tenang, jernih, dan cukup kalem ketika menghadapi seseorang ataupun ketika ingin menyelesaikan masalah. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Ya. Oke. Jadi intinya dengan kartu besar, aku lihat ada harapan baru muncul tiba-tiba dalam dirimu. Kalian itu lagi merasa optimis untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Ya. Dan lihat tema utamamu kartunya The Lovers. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini di sini. Ya. Oke. Kartu The Lovers melambangkan sebuah pilihan dan keputusan. Jadi secara umum bisa dikatakan ya minggu ini sebagian bersaudara kalian mungkin lagi akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting yang perlu kalian ambil dengan segera mungkin minggu ini. Ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai hubungan cinta, ya. Keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi di sini kalian akan mensortir semua pilihan yang tersedia akan milih-milih nih kira-kira mana keputusan yang pantas, mana keputusan yang terbaik yang perlu diambil. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, disarankan jangan terburu-buru untuk minggu ini. Ya. Sortir kembali semua pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan tersebut. Kalau bisa diskusikan dengan orang-orang terdekat ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya kalian tuh lagi punya harapan baru nih minggu ini Leo dengan kartu besar. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu dua tongkat dan di empress. Jadi ceritanya di awal minggu nanti ada sebuah rencana baru nih yang akan kamu susun di sini. Dua tongkat. Jadi kalian tuh lagi memikirkan sebuah rencana baru di awal minggu. Misalnya apa? Mungkin rencana tersebut ada hubungannya dengan karir, dengan keluarga, ya dengan bisa mengenai apa saja sih sebenarnya. Jadi ada sebuah rencana baru yang akan kamu pikirkan di awal minggu. Dan di sini ada kartu di empress. Jadi artinya kalian tuh akan memikirkan rencana tersebut menggunakan cara-cara yang sangat kreatif. Ya. Jadi rencanamu itu akan kamu susun dengan serba kreatif banget. Ya. Kreatif dalam berpikir. Kreatif dalam mengambil keputusan. Ya. Di empress. Jadi ada sebuah ide baru, ide kreatif yang akan kamu lahirkan, yang akan kamu ciptakan sendiri ketika ingin menyusun sebuah rencana. Soalnya kenapa? Kan itu lagi menghadapi sebuah pilihan. Pilihan dan keputusan penting Leo di awal minggu. Jadi sortir kembali semua pilihan yang tersedia, susun kembali rencanamu ketika ingin, sebelum ingin mengambil keputusan tersebut. Ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 4 koin dan 2 pedang. Jadi mungkin ada yang lagi menunggu menantikan sebuah informasi yang cukup penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya. Sebenarnya kenapa? Kan itu lagi ragu-ragu banget Leo di awal minggu. 2 pedang. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah informasi berita yang sedang kamu nantikan di sini. 4 koin. Ya. Misalnya mungkin ada yang masih menantikan kabar dari pekerjaan, kabar dari sebuah perusahaan, ya. Menantikan kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi ada sebuah berita informasi yang sedang kamu nantikan di awal minggu dan otomatis semua itu nantinya akan membuat kalian agak sedikit ragu-ragu di sini. Ya. Buah pedang. Mungkin lagi meragukan diri sendiri. Apakah bisa berhasil apa enggak, ya. Bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang. Meragukan apakah berita tersebut bisa datang tepat pada waktunya apa enggak, dan lain-lain. Jadi ada timbul keraguan-raguan dalam hatimu di awal minggu, ya. Jadi oleh sebab itu susun kembali rencanamu Leo, ya. Persiapkan rencanamu dengan matang terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu di Emperor dan The High Priestess. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries atau bisa juga dengan bintang Pisces, ya. Oke. Jadi ceritanya di akhir minggu kalian itu lagi mencoba untuk lebih mengendalikan semuanya. Ya, di Emperor. Kartu ini melambangkan kendali. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu kendalikan, Leo. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi mengendalikan emosi, mengendalikan hatimu sendiri, perasaanmu sendiri, mengendalikan sebuah situasi agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil lagi. Jadi kalian itu lagi fokus untuk mengendalikan semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian itu lagi ragu-ragu di awal minggu tadi. Dua pedang. Jadi semua itu akan kamu stabilkan kembali, akan kamu coba kendalikan di akhir minggu. Agar tidak semakin melebar, agar tidak bertambah kacau. Ya. Jadi gunakan situasimu di sini, The High Priestess, untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya. Di bawahnya ada kartu tiga koin dan The Tower. Jadi ceritanya di akhir minggu ada semacam perubahan suruh pandang di sini, The Tower, yang akan terjadi. Jadi cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah. Ya. pemikiranmu terhadap terhadap seseorang, misalnya, tiba-tiba berubah. Pemikiranmu mengenai suatu hal, mengenai sebuah konsep, mengenai pekerjaan, ataupun mengenai keuangan, tiba-tiba berubah. Jadi intinya, pikiranmu tiba-tiba berubah, Leo, di akhir minggu. Ya. Ada suatu hal yang memicu terjadinya perubahan pikiran di sini, di akhir minggu nanti. Ya. Dan perubahan tersebut, perubahan pikiran tersebut akan bisa kamu gunakan untuk membangun kembali semuanya. Tiga koin. Jadi kan itu lagi fokus untuk membangun, membangun hal-hal tertentu, dikarenakan cara berpikirmu lagi berubah di sini, di tower. Ini akan kamu alami nanti di akhir minggu. Ya. Dan ingat, tema utamamu kali ini, kartunya adalah first. Jadi untuk minggu ini memang ada sebuah pilihan, keputusan yang ingin kamu tentukan, yang ingin kamu ambil. Jadi sortir kembali semuanya, jangan terburu-buru, pertimbangkan lebih mendalam. Ya. Soalnya memang kalian itu lagi optimis banget minggu ini, Leo. Besar. Jadi ada perasaan optimis, harapan baru muncul kembali dalam dirimu untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, kita lihat kartunya ya, Leo. Di sini ada kartu delapan koin, terus page of swords, enam cawan, dan judgment. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu delapan koin yang melambangkan kerja keras. Jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi kerja keras nih. Untuk apa? Untuk mengumpulkan sebuah informasi penting. Page of swords. Di sini kan itu lagi penasaran banget untuk minggu ini. Lagi sedang mencari tahu ya, sebuah kebenaran, mencari tahu sebuah informasi. Misalnya mungkin ada yang lagi menggali informasi mengenai lewangan kerja, informasi dari sebuah perusahaan, ya, informasi mengenai keuangan. Mungkin ada yang lagi mencari tahu nih bagaimana caranya untuk menghasilkan uang lebih, misalnya ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan keuangan, dan lain-lain. Jadi ada sebuah berita ataupun informasi yang akan kamu gali lebih dalam, yang ingin kamu selidiki lebih lanjut. Page of swords. Untuk apa? Untuk bergerak maju ke depan. Ya, dan ingat tema utamamu, The Lovers, jadi artinya memang kalian itu menghadapi sebuah pilihan minggu ini, Leo. Ya, mungkin pilihan untuk bekerja, pilihan ketika menghasilkan uang, dan lain-lain. Jadi ada pilihan baru yang mungkin akan tersedia minggu ini, yang bisa kamu tentukan lebih lanjut. Ya, The Lovers. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu, ada kartu judgment, ya, dan enam cawan. Jadi ada sebuah keputusan cinta yang akan kamu tentukan juga minggu ini. Judgment, cukup menarik energinya. Ya, judgment, jadi ada sebuah keputusan cinta yang akan kamu tentukan mengenai masa lalu sendiri, enam cawan. Ya, nggak harus selalu dengan mantan, ya, soalnya kartu enam cawan kan melambangkan masa lalu, situasi yang sudah lewat, bisa itu mantan, mungkin keputusan mengenai mantan, misalnya keputusan mengenai hubungan cintamu dengan seseorang, ya, yang pernah hadir dalam hidupmu, bisa juga mungkin sekedar hubunganmu dengan pasangan sekarang ini. Ya, mungkin kalian itu lagi punya konflik ataupun masalah kecil akhir-akhir ini yang belum beres, yang perlu untuk dibereskan minggu ini. Ya, ya, terutama bagi yang lagi couple. Ya, jadi untuk minggu ini kalian itu akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut terhadap pasanganmu, ya. Soalnya tema utamamu juga kartunya developers kan, jadi ada sebuah pilihan dan keputusan yang kamu hadapi minggu ini, terutama dalam hubungan cinta, ya. Jadi apapun itu, jangan terburu-buru, tentukan dengan sebaik mungkin keputusan yang ingin kamu lakukan, ya. Oke, oke teman-teman guys, kita dulu untuk readingnya, semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih, bye-bye.